Hai hai selamat datang di bacaan astrologi untuk minggu tanggal 9 Desember sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 Apa yang penting pada minggu ini? Nomor satu adalah Merkurius akan pindah dari Scorpio menuju ke Sagittarius Yang kedua yang penting juga adalah Jupiter akan train sepanjang minggu dengan Uranus Dan semakin kental sampai tanggal 15 dan masih ada beberapa minggu lagi Jadi dalam minggu ini sebenarnya sudah dimulai dari awal bulan Desember 2019 Jadi minggu lalu sampai minggu depan ini adalah periode yang penting Dimana ada hal penting yang mungkin bisa muncul tiba-tiba dan itu adalah sesuatu yang menguntungkan Jadi kalau di tarot itu seperti Wheel of Fortune Sesuatu yang tiba-tiba kita nggak expect sama sekali Tiba-tiba datang dan memberi kita satu solusi Tapi yang penting pada minggu ini adalah Venus Venus mulai sebelum berada di 16 derajat Berjalan kemudian pada saat bulan Purnama dia berada di antara Saturnus dan Pluto Kemudian di akhir minggu ini Venus sudah berada melewati Saturnus dan Pluto Seperti kita ketahui Saturnus dan Pluto ini sudah bolak-balik dia Mendekati, menjauh, mendekati, menjauh Dan ini masih akan berlangsung sampai dengan tahun 2020 Tema dari Saturnus dan Pluto conjunction dan ini akan peaknya Peaknya adalah sekarang di bulan Desember Benar-benar nempel conjunction Tetapi setelah itu nanti akan mulai ada jarak lagi Kan tadinya sudah pernah dekat berjarak kemudian dekat lagi Karena ada retro dan ini dua planet jauh-jauh Walaupun Saturnus relatif lebih dekat dengan matahari Tetapi tetap jauh Jadi dia berada di satu jodiak itu kan tiga tahun Jadi cukup lama Sementara Jupiter akan gabung selama tahun 2020 di Capricorn Jadi dia pasti akan melewati Saturnus dan Pluto Dan itulah tema besar dari tahun 2020 Nanti untuk detail saya akan mengeluarkan video tentang perjalanan planet tahun 2020 Nah kita masuk ke minggu ini Kita mulai dari tanggal 9 Desember ketika Merkurius masih berada di Scorpio Itu energinya masih beberapa saat ini kan Kalau Scorpio itu biasanya kita belum meluncurkan sesuatu Karena kita masih berusaha melihat ke dalam diri sendiri Mencari satu keyakinan Ini adalah perencanaan Atau tindakan yang terbaik Tetapi masih di level Karena kita bicara Merkurius Masih di level Belum terlalu yakin Dengan konklusinya Hasil akhir dari pengamatan Penyelidikan Penelitian Tentang satu hal Nah ketika Merkurius masuk ke dalam Sagittarius Tanggal 10 Ya kira-kira hari Selasa Itu tiba-tiba Bukan tiba-tiba Temanya berubah Temanya berubah ketika Iya dari kemarin juga saya udah tahu Ini kayaknya harusnya jalannya seperti ini Logika saya sih ini akan berhasil Oh kalau logika saya Kalau gini caranya dia Tidak akan bisa menghasilkan Ini akan bisa berhasil Kalau saya bisa bicara dengan orang ini Itu dan ini Jadi ketika berada di Sagittarius Itu yang dipikirkan adalah strategi Apa yang memungkinkan untuk mencapai target yang diinginkan Dan karena Merkurius Maka dia ketika berada di Sagittarius Dia happy Karena kemudian penyelidikan yang sudah dilakukan beberapa saat yang lalu Dan retro juga kan di Scorpio Jadi dalam banget sebenarnya yang diamati Yang diselidiki Maka sekarang konklusinya sudah ada Tidak hanya tahu apa yang dilakukan Tetapi juga tahu cara berstrategi Dan ini dimulai minggu ini sampai akhir tahun 2020 Ya ini adalah hal yang positif Buat kita merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depan Kita lanjut dengan Bicara mengenai Tadi Venus Sebelum sampai Venus Saturnus dan Pluto Itu kalau jadi satu Sebenarnya ini adalah Satu Perombakan yang besar Tetapi karena Pluto Maka perombakannya itu bukan sekedar Apa ya Kayak Melepas spray Kemudian memasang spray kembali Itu kan cepat ya Ini enggak Seperti Merobohkan rumah Dan membangun kembali Dan ketika membangun kembali Itu kan banyak yang harus dipikirkan Enggak cuma spray aja Tapi juga Bagaimana Desainnya Dan ketika merubuhkan pun Itu kan rasanya Ya ampun rumah gue yang udah lama Dengan semua nostalgianya Itu harus ikut hilang Dan kita harus mampu Menyimpan itu sebagai hal yang positif Ya enggak bisa Karena mau enggak mau kan rumah itu harus dihancurkan Karena Sudah terlalu banyak yang dimakan rayap Kalau kita tetap disitu akan membahayakan kita Ya Jadi Intinya sebenarnya Saturnus Dan Pluto Ketika conjunction Yang kita lihat adalah Hidden enemy Hidden enemy nya itu termasuk tadi Ini rumah Kalau kita tetap ada disini Kita bisa Dalam posisi berbahaya Apalagi ini tingkat dua Ini tingkat dua Nanti dia dimakan rayap di atas Kalau kita enggak ganti Ini kita Jadi hal seperti itu Dan apalagi karena ini planet yang Berputarnya panjang Itu kan tadi rumah hanya kiasan ya Dan biasanya yang paling terpengaruh Bukan pribadi Ya tetapi juga Secara kolektif Tingkat negara Apalagi ada Saturnus disitu Jadi Keharusan 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 Itu ada Dalam pikiran Jadi Misalnya Ya kalau kita enggak ini Nanti ya mau enggak mau Kita harus Keluar dari rumah ini Paling enggak sementara Ya masa sih kita tinggalin rumah Iya tapi kamu tetap harus cari Rumah lain dulu Minimal satu tahun Untuk merubuhkan ini Ya kalau misalnya enggak ada Harus sewa Jadi kalimat harus Harus-harusnya itu Sudah berlangsung Dari tahun lalu Apapun yang Ada di Pengalaman hidup kita Harus-harusnya itu tadi Kalau memang dirasakan Berarti energi itu Ada di Kita Energi itu Kita ambil Energi pasti ada Di mana-mana Tergantung kita Apakah membutuhkan Energi itu Atau tidak Kalau tidak membutuhkan Maka kita enggak kerasa Kemarin Harus ini Harus itu Kalau kita ngerasa Berarti ini termasuk Yang akan kita rasakan Pada minggu ini Semakin kental Ditambah Venus Ada Di dalam Percaturan Antara cerita Keharusan Tadi Venus Karena dia kan Sebenarnya praktikal Sesuatu yang Keseharian Tapi maunya yang enak Gitu kan Kayak yang Enggak cuma seprek Dia pikir Karena saya tadi Ngambil contohnya Rumah Ini AC-nya harus benar Lantainya Harus bersih Ini kalau ada yang Kotor dikit Mata Terus kita pengen Marah juga Apalagi Kalau sampai ada Makanan sisa Yang bikin bau Enggak karuan Sebenarnya Enggak gitu-gitu Amat Tapi kita langsung Ngerasa Jadi Ketika Venus Masuk di antara Dua planet besar Ini Sebenarnya Tension Itu kemungkinan Akan lebih mudah Terjadi Dibandingkan Dengan positifnya Kalau Tidak Sadar Dengan situasi tersebut Positifnya Tentu saja Kemudian Karena kita ingin nyaman Kemudian kita akan Beres-beres kamar Kita akan Melakukan sesuatu Untuk memastikan Ruangan ini Atau Rumah ini Menjadi lebih rapi Kan itu Gunanya Venus Venus itu AC-nya tolong Dibenerin dong Itu Kalimat Venus banget Kalimat yang membuat Kita Merasa nyaman Dan kalau tidak nyaman Kita ngomel Dan kita Talentanya Sebenarnya Keluarnya dari Yaudah Kalau misalnya Saya gak bisa Saya bisa nyuruh orang It doesn't matter Buat Venus Apapun caranya Yang dibutuhkan Adalah Dia merasa nyaman Oke Jadi dalam minggu ini Ya Hal-hal Seperti itu Entah di dalam Pekerjaan Entah di rumah Di dalam hubungan Barangkali itu Yang akan naik ke atas Dan tadi Tentu saja Warningnya Buat kita Adalah Kita berhati-hati Ketika Kalimat Manja kita Kita sampaikan Ke orang yang Tidak tepat Ya Untungnya Ya Karena ada Jupiter Dengan Uranus Yang Terrain Sepanjang Minggu ini Membuat kita Ada kemungkinan Yaudah Pakai aplikasi Ini aja Ketika Nyerim Udah harganya Terjangkau Kayak gitu ya Misalnya ya Intinya Begitu mudahnya Fasilitas itu Datang membantu kita Untuk merasa Nyaman Kalau kita Mau menggunakannya Nah Sayangnya Memang Ada Apa namanya Tension Antara Neptunus Dengan Matahari Ya Jadi Memang Kadang-kadang Kita sendiri Jadi Tidak terlalu Sabaran Ya Dan Kita tuh Seperti Butuh Ide Yang Bagus Itu Sakdek Saknyet Gitu loh Istilahnya Harus sekarang Gitu Kalau tidak Kita tidak Merasa terpuaskan Dan kita mungkin Bisa Agak Ngomel Karena kita Lihat Sebenarnya Neptunus Juga dialiri Oleh Mars Di Scorpio Dan Mars Itu kan Berada di rumahnya Di Scorpio Jadi memang Hati-hati Dengan hal tersebut Itu sih Yang perlu kita Lihat sampai Minggu ini Ini tanggal 11 Ya Semua sudah Diceritakan Tanggal 12 Oh ya Bulan Purnama Di Gemini Bulan Purnama Di Gemini Ini Kita Lihat Memang Tadi Energi Latar Belakangnya Jauh Lebih Dominan Dan saya Tadi fokusnya Jadinya bukan Ke bulan Purnamanya Karena Bulan Purnamanya Berada di Gemini Sementara Cerita tadi Berada di Antara Scorpio Sagittarius Dan Capricorn Nah Sekarang Matahari Ada di Sagittarius Dia Berpikir Tentang Rencana Masa depan Ekspansi Pembelajaran Dia menyinari Bulan Yang Berada Di Gemini Bicara Mengenai Komunikasi Yang Levelnya Keseharian Jadi Memang Bulan Purnama Ini Sebenarnya Adalah Ketika Kita Berusaha Untuk Menurunkan Apa Yang Menjadi Rencana Kita Dan Itu Dibantu Oleh Mercurius Tadi kan Mercurius Itu Membantu Kita Untuk Memberi Daya Pikir Perencanaan Yang Lebih Strategis Itu Kemudian Diturunkan Menjadi Satu Katakanlah Kalau Yang Gemini Itu Energinya Misalnya Menyampaikan Kepada Orang Lain Yang Yang Berkaitan Yang Bersangkutan Untuk Diajak Sebagai Bagian Dari Rencana Itu Misalnya Kita 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 Jalan 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 Jauh Ke Bulan Depan Maka Kita Mulai Mencari Teman Dalam Perjalanan Kita Mungkin Kita Bisa Ajak ABC Kemudian Siapa Yang Mengatur Ini Siapa Yang Mengatur Itu Misalnya Seperti Itu Ada Hal Yang Sesimpel Itu Atau Yang Mungkin Bisa Lebih Tinggi Daripada Itu Artinya Kalau Yang Lebih Tinggi Itu Yang Lebih Rumit Misalnya Ketika Venus Bertemu Dengan Pluto Dan Itu Kan Adalah Emosi Yang Sangat Mendalam Jadi Tetapi Juga Kadang-kadang Karena Venus Dengan Saturnus Itu Bicara Mengenai Limitasi Mungkin Ada Beberapa Orang Yang Resonit Adalah Ketika Menemukan Saya Sebenarnya Sangat Mencintai B Tapi Kayaknya Saya Tidak Akan Mampu Bisa Bertahan Dia Dengan Kondisi Saya Seperti Ini Kondisi Dia Seperti Itu Itu Yang Rumitnya Tingkat Kerumitannya Paling Tinggi Sehingga Pada Bulan Purnama Kayaknya Mungkin Saya Sudah Memutuskan Karena Kebetulan Saya Juga Mendapatkan Satu Katakanlah Pekerjaan Baru Saya Mungkin Bisa Membayar Ini Dan Itu Sehingga Saya Mampu Melakukan Sesuatu Maka Kemudian Ada Rencana Untuk Ya Sudah Kalau Kita Menggunakan Dana Ini Untuk Apa Misalnya Membeli Rumah Atau Menyewa Sesuatu Karena Tadi Saya Ngomongnya Sekitar Rumah Kira-kira Seperti Itu Ya Itu Tingkat Yang Paling Mendalam Oke Barangkali Ini Ceritanya Sudah Sedikit Kepanjangan Ini Adalah Penggambaran Yang Simple Dilihat Dari Chart Di Atas Dan Kalau Kita Belajar Astrologi Yaitulah Keuntungannya Kita Bisa Punya Narasi Terhadap Satu Transit Termasuk Transit Untuk Minggu Ini Oke Teman-teman Wenita Indra Sari Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya